Intro Radio lawan COVID-19, 102.8 Bravo Radio, with the sound on radio. Bravo listeners, welcome to Hot Seat Special. Masih bersama saya, Pak Ratu Bagus, dan pastinya, why is this hot seat super special? Karena ini pertama kalinya direkam pakai Zoom. Ini perdana, dan tamunya perdana juga nih, pastinya. Gak ada yang perdana pakai Zoom ya. Karena kita masih mau berkomunikasi, tapi tetap social distancing ya. Setuju ya, Bapak Paul Zangani. Tamu kita hari ini adalah seorang entrepreneur yang masuk daftar 40 under 40, versi majalah Prestige, Kau Zangani, dan lu juga founder dan CEO dari DoGether ya? Yes. DoGether atau DoGether? Ya. Oke. DoGether. Makanya gue tadi yang cerita-cerita dulu ya. As part of the promotion juga sekali ya. Oh gitu ya? Baik-baik, Alhamdulillah. Lo seharusnya pakai apa? Berapa di sini tadi ya? Ya, you know, just part of the campaign and marketing. Ini adalah kesempatan lah. Oke, bagus-bagu. Oke, dan apa kabar gimana? How are you dengan social distancing ini? Health-wise, sehat, Alhamdulillah. All family juga sehat. Oke. Ya, social distancing, ya I think it's a fact everyone and really challenging lah. Especially for me. Karena kan biasanya selalu keluar, meeting keluar, pilih-pilih tempat, jadi gak gampang bosan. Sekarang kan stay at home. Jadi total lo udah di rumah berapa lama? Three weeks-ish. Oh, lumayan ya. Dan lo, kalau ini kan, lo bilang sendiri ya, lo orangnya aktif, lo orangnya suka keluar, meeting, dan lain-lain. Dan lo orangnya kan juga olahraga banget, lo going to the gym, and I think, dan lo cara coping untuk ke sini itu gimana? Untungnya banget, in terms of, at least I have a lot of things to do. Jadi gak bosan-bosan gitu. Jadi kalau ngomongin meeting, bisa dibilang, every day, every hour, actually meeting-nya lebih banyak dari previously. Biasanya kan, kalau sebelum COVID-19, kita a day, maximum 2-3 meeting. Karena kan faktor harus pindah-pindah tempat. Sekarang, gak dari wake up, mandi, tetap, sampai the end of the day, meeting gitu. Olahraga itu juga berubah banget. Especially kita sebagai platform yang ngebantu orang booking kelas olahraga, ya, kita one of the industry yang kena hit massively pada saat this COVID-19 gitu. Even kita udah liat trend itu di end of Februari juga. Bahwa in terms of, misalnya, traffic-nya itu mulai turun, terus merchant juga mulai concern in terms of the impact. Lagi pas lagi di Maret, ada first positive, itu spiral and everything. Kita juga berusaha co-op with the changing of the business, especially tanggung jawab kita ke merchant gitu. Personally, tetap olahraga. At least, seminggu tiga kali. It can be in the morning, kadang-kadang juga disedipin siang-siang. Kalau ada waktu kosong, langsung olahraga. Jadi anaknya sebenarnya, di rumah kita bisa olahraga jam berapapun. At least, that's for me gitu. Jadi, kalau ada waktu kosongnya jam dua, yaudah, jam duain aja kita olahraga. Kalau misalnya emang full, kayak hari ini full sampai jam tujuh, yaudah, mungkin after jam tujuh kita workout. Jadi, sebenarnya lo sendiri merasa lebih produktif sekarang atau pas, ya, sebelum pandemi itu jadi? Ada beberapa hal yang bikin Joe lebih produktif sekarang. Ada beberapa hal yang ngebikin susah. Misalnya kalau kita ngomongin meeting, brainstorming product gitu. Personally, aku lebih suka semua sit around together, kita scratch and everything. Sekarang kita paksain ke visual gitu. Tapi kalau kita ngomongin meeting, update product, update data and everything, sebenarnya kita ngomongin Zoom lebih efektif gitu. Karena kita datang, call, selesai, out. Jadi, nggak ada malah ngobrol-ngobrol yang lain ke sana kemari gitu. Tapi kalau misalnya kita untuk ngomongin networking, itu whole different challenge juga sih. Karena kan networking sebelumnya kita over coffee, over dinner, over lunch, kita sekarang through call gitu. Ada beberapa, personally menurutku ada beberapa touch yang hilang pada saat kita networking, physically ketemu sama pada saat kita through video call, phone call. Oke. Seperti sekarang ini ya, video call. Iya. Kan kalau kita ketemu kan lebih seru lagi gitu. Nah, pastinya. Gue biasanya kalau ketemu orang tuh langsung, ya, nggak deh. Tapi, lo tadi ngomong tentang lo olahraga di rumah. Sebenarnya tipe olahraga yang lo kerjain tuh sekarang apa sih? Kalau sebelumnya, sebelumnya tuh actually gue lebih suka boxing. I love boxing. Cuma sekarang, ya, karena silah sekarang lebih ke body workout gitu. Jadi, using, ya, atau-atau olahraga di rumah. Atau ya lo pake body weight aja olahraganya gitu. Oke, jadi pake body weight. Nah, Faustan, gue mau tanya. Sebenarnya, di zaman sekarang pandemi COVID-19, lo sebagai satu, sebagai satu kursusan dari itu. Tapi sebenarnya apa sih yang lo kerjakan? Mungkin kayak lo kasih social benefit atau apa buat, Mungkin klien lo yang sudah ada di aplikasi lo atau mungkin just socially gitu. Ada nggak? Jadi, kita being really honest pas lagi kita awal this happens, we have no idea gitu. Kita bener-bener bingung sih, Kak. What should we do? Karena business-wise, itu impact massively ke kita. Obviously, orang nggak keluar, nggak olahraga. Terus, kita juga punya tanggung jawab ke merchant kita. Merchants losing a lot of income. Karena kan, dari kita nggak generate income, tempat mereka tutup, dan juga kita punya tanggung jawab ke consumer kita. Mereka yang udah beli membership kita, atau mereka emang pengen olahraga. Dan kita sebagai platform, memang dengan tujuannya dari awal Together itu, pengen ngebantu orang sehat, kan. Akhirnya kita go back lagi, kita bahas internally, what should we do, gitu. First thing first, yang kita lakuin adalah, kita waktu itu launch website, gitu. Namanya, dirumahaja.together.id. Gimana di website ini, merchant-merchant kita bisa publish video content mereka. Video content olahraga mereka. It's free. free content untuk orang-orang yang di rumah ini bisa olahraga, gitu. Jadi, kita tanggung jawab satu, orang bisa olahraga di rumah. Pas kita keluarin website-nya, itu dengan tujuan dua. Satu, in terms of merchants, mereka tetap bisa relate sama consumer mereka, gitu. Consumer kita, consumer mereka. Dengan adanya website ini, mereka bisa distribusi konten-konten mereka. Cuma, problem-nya adalah, merchant kita, trainer-trainer yang ajar olahraga, mereka kan losing a lot of income, gitu. With this impacting, gitu. Sekarang kita bahas, gimana caranya kita as a platform, bisa membantu mereka tetap, ekonomi berjalan, gitu. Kita membantuin industri kita tetap, ekonomi jalan, supaya ya, ekonomi as a country, juga tetap berjalan. Kita keluarin inisiatif kedua kita, namanya do live. Jadi, di aplikasi kita itu, bisa di update, bisa download di aplikasi di Play Store, di App Store, ada namanya fitur do live. Itu, kelas-kelasnya udah virtual. Jadi, merchant-merchant kita nih, tempat-tempat olahraga, trainer-trainer, ini bisa live streaming kelas mereka. Jadi, user, itu bisa buka aplikasi kita, bisa bukain kelas-kelas olahraga, secara online, dan live. Jadi, kita membantu orang-orang yang di rumah, kalau mau olahraga sendiri, bosen, mereka bisa pakai aplikasi kita. Jadi, experience itu benar-benarnya, kita mau duplicate experience. Kalau dulu kalian ke tempat olahraga, physically, rame-rame, di sana banyak orang, kalian olahraga sekarang virtual, pakai together, sama merchant-nya juga, sama orang-orang lain, tapi orang-orang lainnya di rumah. Jadi, kita membantu merchant, secara ekonomi, mereka bisa berjalan, dan juga secara user, bisa berjalan. Nah, setelah itu, inisiatif ketiga yang kita buat, adalah kita memberikan give back lah, ke semua institusi health, institusi, nurse, daftar, gitu. Jadi, 50% kita kasihkan discount for our donation lah. Jadi, every purchase of memberships yang happen di kita, mereka bisa masukin kode, kalau mereka mau donasiin, 50% of the memberships will go into paramedic, people yang lagi help us untuk fighting this COVID-19, gitu. Jadi, ada tiga inisiatif yang kita try to implement, gitu. Helping our industry, helping our merchants, helping our users, helping juga doctor and nurses yang lagi fighting COVID-19, gitu. Dengan tujuan, health care provider ya, berarti ya? ya. Tujuannya benar-benar juga dari ini, kita, message kita benar-benar, oke, yuk, let's help Indonesia untuk flatten the curve, stay at home, workout, kita harus maintain our health, karena, even though kita di rumah, social distancing, kita juga harus maintain our health. Karena, kalau kita sakit, sakit di luar COVID-19, itu juga sebenarnya bahaya untuk kita dan juga dokter juga, kan. Gimana caranya, yuk, let's stay at home, kita harus maintain our health, gitu. Jadi, di luar sendiri kan, kita nggak cuma provide olahraga, kita provide makanan sehat juga. Jadi, kita benar-benar, message-nya, let's help Indonesia by fighting the curve, stay at home, tapi juga di rumah, kita harus tetap healthy, gitu, olahraga, makan sehat. Setuju banget. Dan dari poin itu, gue mau tanya sama lo, soalnya banyak, kayak teman-teman gue bilang, kayak, apa namanya, oh, gue sekarang lagi, mumpung lagi di rumah, gue lagi healthy living, healthy living, gitu. Itu sebenarnya, menurut seorang Paul Zangani, apa sih, healthy living itu sebenarnya, apa sih, ada standarnya nggak sih, gitu, atau lo mungkin ada persepsi, healthy living sendiri? Bagi, kita kalau ngomong healthy living, ada beberapa standar lah, standar simple, bahwa, satu, tidur cukup, gitu, as simple as, kita jangan begadang, gitu, karena begadang itu, nggak bagus untuk our health, karena kan, our body harus rest up, regeneration, gitu. Yang kedua, mungkin juga udah di, sering di mention sama WHO juga, kita perlu banget, berjemur, gitu, kita perlu berjemur, kita perlu kenal matahari, jadi, stay at home, stay at home, tapi in the morning, at least 30-40 minutes, di luar, bisa ambil call meeting juga, at least di luar, kena sinar matahari, jadi kita, actually help ourselves, habis itu, minum 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 merah putih, sama olahraga, gitu, olahraga, di yoga sendiri, kita nggak pernah bilang, olahraga harus everyday, nggak, olahraga nggak harus everyday, gitu, tapi harus ada olahraganya, karena kalau kita stay di rumah doang, especially kan, kita pergerakannya minim dong, paling gerak dari kamar, ke ruang kamu, atau, kita harus gerak, kita harus berkerimu, ngapur, ngapur, ambil makan, duduk makan, eating, makan, jadi, emang kita, as a company, as a personal juga, kita pengen banget, yuk, oke kita di rumah, gitu, is it something helping, untuk maintain the curve, tapi kita juga harus ngerti, bahwa kita harus, maintain our health juga, gitu, jadi, jalan yang pertama tangga rumah, jadi kita begadang, tiap malam, karena itu, kalau kita sakit, walaupun nggak sakit COVID-19, itu bikin susah kita semua nanti. Oke, Pak Besan, di talk ini, gue mau sedikit, get to know you a little bit better, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, mengenai together, dan impact sosial, yang kalian kasih, masa-masa pandemi ini, dan sekarang, kita mau tahu, sedikit tentang lo, kira-kira, lo seseorang yang, yang punya bucket list, ya, kayak, apa ya, pencapaian lo, karena kan di umur lo yang masih muda ini, pencapaian lo, kalau gue lihat, gue agak stalking lo sih, terus terang, for research purposes. semoga hasil research-nya bagus ya. Bagus, buktinya Anda, Anda lulus masuk ke hot seat. Alhamdulillah. Tipe yang punya, kayak bucket list gitu nggak sih, di usia lo segini, menurut gue sih, accomplishment lo udah luar biasa banget. Apa, what's your bucket list yang? Ada beberapa, ada beberapa yang personal, nggak bisa disclose, ada beberapa yang bisa di-share. mungkin salah satu... Ya, nggak bisa di-share di-share aja nanti ya. Boleh, boleh, boleh. Terus, terus. Mungkin, satu hal yang mungkin dari aku kecil, itu emang, pengen buat business. Pengen buat business. Jadi, journey aku dari zaman aku kecil, itu emang udah coba beberapa business lah. Ada yang jalan, ada yang enggak. Dari zaman SMA tuh, jualan buku-buku bekas. Jadi, emang, dari dulu emang suka itu. Jadi, dan, jujur, pas kita buat together, bareng-bareng co-founder yang lain, enggak kepikiran sih, enggak kepikiran akan go this far. Dan juga enggak kepikiran kita bisa transform seperti together yang sekarang. Karena, juga pas lagi mulai together, sebenarnya aku baru lulus. Jadi, aku baru lulus, baru lulus, baru lulus, tadinya mau cari kerja, udah dapet offering, hampir banget, masuk ke one of a consultant company juga. Terus, ada idea together. Jadi, definitely together itu jadi one of my, one of my biggest bucket list gitu. Bucket list, ya. Dan, ada beberapa bucket list lainnya. Misalnya, pengen S2, one of my bucket list. Terus, traveling, ada beberapa negara, emang specifically, emang aku pengen visit gitu. Salah satunya, yang harusnya aku visit kemarin, ke Jepang. Harusnya aku ke Jepang, Maret, itu udah di planning, udah beritikan everything, guys, this happen, and then, harus di postpone. Jadi, emang, ada beberapa, emang ada sih, bucket listnya juga. Dan, ada juga beberapa yang, ya, opportunity jalan aja, terus kayak, ketemu, terus, oke lah, dia bisa aku pengen ini gitu. Tapi, lo udah puas dengan hasil yang lo dapetin, usia lo yang, sampai sekarang ini maksudnya. Kan lo mulai, berarti, jiwa entrepreneurship lo tuh, dari lo kecil tuh udah ada banget ya? Ya, kalau dulu gak tau ya itu entrepreneur, kalau dulu mikirnya, pengen yaudah, pengen, pengen juara. Itu dulu, itu entrepreneur sih. Tapi dulu, jaman-jaman. Itu dulu mungkin belum sering digunakan ya, tapi itu sebenarnya entrepreneurship lah. Ya kan? you make something, and then, you'll, you sell it. Ya kan? Whatever form of business. Kalau sekarang sih, ngeliatnya, kalau sekarang emang ngeliatnya, oh, bener tuh ada entrepreneurship-nya gitu. Kalau dulu simply kayak, emang, yaudah pengen buat usaha aja, pengen cobain gitu. Intinya, sesimpel kayak, udah pengen cobain aja tes gitu. Kalau jalan oke, kalau enggak, enggak yaudah. Jadi, itu namanya market survey ya? Iya. Surve market zaman dulu, tapi zaman dulu belum ada bahasa-bahasa kayak entrepreneurship, survey market, dan lain-lain. Jadi, dulu namanya, ya kalau berhasil ya, kalau enggak yaudah. Iya. Tapi, speaking of personal life, how, apa ya, how would you describe yourself? Lo tipe orang, tadi salah satu podcast, lo adalah lo pengen traveling, lo masih ada beberapa hal yang ini. Tapi, lo sendiri, lo, gue orangnya, misalnya orang nanya gitu, lo orangnya seperti apa sih? gue orangnya, apa sih? Tough juga ya? Outgoing sih? Kalau bisa dibilang outgoing, ya pasti. Itu sih, I can confirm bahwa, I'm a typical personal yang enggak bisa diem sih. Jadi, kayaknya situasi, this stuck at home ini, bener-bener kayak, pain banget ya. Oh my God. Tapi, tapi, pain-innya masih normal sih. Masih, karena, banyak yang harus dikerjain gitu. As long as, as long as banyak hal yang dikerjain, itu, tetap bisa sane lah. Kalau misalnya, udah kayak, udah gak bisa ngapa-ngapain tuh, misalnya udah pekerjaan selesai, itu mulai bingung tuh. Iya, sih. Dan, dan, personally, itu, I think something that, I always implement di together adalah, being honest, being honest, as a personal, sama as a company juga gitu. As honest, ke shareholder kita, ke consumer kita, ke employee juga, ke merchant juga gitu. Kita, gak pernah wanna do any wrongdoing gitu, karena, in my opinion, credibility itu nomor satu. Dan, once credibility udah hurt, itu susah banget di build up-nya. Dan, untuk kita punya, certain credibility itu pun, untuk courage itu, butuh work dan times, yang gak sedikit gitu. Jadi, kita, dan aku personally, always try to maintain, our credibility gitu. Being honest, to what's happening, share everything yang kita bisa share, dan juga, jangan pernah mau, cut in any corner lah. Oke. Alright, good. Then, before kita break di segment ini, ada dua pertanyaan, yang biasanya, berapa listeners, you know, mendengar, perempuan, berapa listeners, pengen tau adalah, sebenarnya, apa sih yang lo cari, dari seorang pasangan, dan, what is your perfect date? Kalau pasangan, ya, yang pasti nyambu. I think, kayak, for example, my girlfriend sekarang, the thing that I really connect, adalah, kita nyambung gitu. Nyambungnya, at all kind level ya. Kita ngomongin, misalnya, ngomongin pekerjaan yang serius, kita ngomongin hal yang sepele, as jokes gitu. Itu penting banget, karena, in my opinion, our partner, either it's a business partner, or personal partner, to help kita grow. And then, most of the time, kita spend waktu with them. Dan Papa Ta mengatakan, kalau kita spend around, sama orang-orang yang, misalnya, billionaire, kita will be the next billionaire. Jadi, same goes with a couple, in my personal opinion. and then the last question, before we go to break, what is your idea of a perfect date? Idea perfect date? As long as, datenya itu goes well, itu paling penting satu, kita gak megang HP. Once, once kita forget about times, kita gak megang HP, artinya it's a perfect date. Karena, HP kan, the main distraction gitu. Jadi, kalau sampai kita aja gak care, sama HP gitu. Even, akhirnya kita lupa, aduh, HPnya gimana gitu? Forget times, it's a perfect date. Whatever kita lakuin, once kita lupa, sama time, sama lupa, sama HP kita, it's a perfect date. Oke. Jadi, gak liat jam, gak liat waktu, kayaknya everything is flowing, gak banyak embel-embel, it's a perfect date for you, ya? It's a perfect date, ya. Oke. Sebenarnya, enggak orang-orangnya, not that complicated, ya. Sekarang, kita udah masuk di segment terakhir, and you know what that means? It's time for lightning round. Awzan? Halo, siap, siap, siap. Semoga bisa menjawab. What's your secret talent? Main game. Main game? Iya. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good playing game. Sometimes orang, not see me as a gamer person aja sih. Actually, I'm really a gamer person gitu. Oke, you're good at game. Saya maja suka main, main warnet. Tapi tunggu dong, tapi tunggu, game di computer apa? permainan dalam hidup? Oh, no, no, game-game di computer. 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 Oke, apa pencapaian dalam kehidupan pribadi lo yang paling lo banggakan sejauh ini? Bayerin nyokap umroh. Oke. Oh, baik banget. Who is your current celebrity crush? Oh, dari dalam negeri, modern one. Zouie di Chanel. Oke. You like that tiny, bright eyes gitu ya. Iya. Lo ada superstition gak sih? Kayak yang lo gak, you know, gue gak mau jalan di bawah tangga, atau gue gak mau, you know, I don't know, hari gak mau makan dari piring itu karena retak gitu. Lo ada gak superstition kayak gitu? Oh, I have this one thing yang agak aneh. Jadi, kalau, tadi dulu nih, kalau ada ujian, atau huge meeting, beforenya itu, gak mau BAB. Karena lo gak mau buang sial. Lo mikirnya gitu, lo gak mau buang sial, atau gimana? Iya, kayak, gak mau kebuangnya ilmunya, kayak keep-nya dulu. Jadi itu. Sekarang, sekarang semua orang tahu berapa listeners. Kalau berapa listeners, gak ajak Paul Zerga di meeting, tanya dulu, Mas Paul Zerga mau ke toilet gak? Gitu ya, guys. Tapi yang penting, kalau meeting-meeting kayak investor gitu, gak BAB kayak, oke, keep focus, keep all the brand up here. That's too funny. Tapi berarti, gak masalah dong, dengan superstition slow itu, dengan apa yang lo lakuin selama ini, ya lo udah sekarang di sini, berarti ya, keep doing it, man. I keep doing it anyway, jadi kayak, it works, it works dari jaman kuliah, jadi kayak, iya, itu yang maksud gue, it works, obviously, itu sesuatu yang, it works, so, you know, go for it, man. Apa kebiasaan lo yang paling buruk? Tidur siang. Jadi, suka bangunnya siangan. It's really hard. Stupid. Maksudnya, lo bangunnya siang? Lo gak bisa bangun pagi? suka ke snooze terus. Yes, snooze terus. Itu bad habitnya. Bad habitnya Pak Usanggani, benar-benar snooze terus. Suka ke snooze terus. Oke. Kapan pertama kali lo jatuh cinta? Mungkin SMA kali ya, SMP. SMA ya. Cinta. Mangkila, cinta maunya. Iya, iya, iya. And, what's the best piece of advice you've received? Dari bokap sih, jujur. That's one of simple things. Simply, jujur aja. Jujur aja, itu advice dari bokap, jujur aja. Yes. Lo pernah gak ketemu sama, have you ever been starstruck, either ketemu selebriti, kebis, people, atau apa gitu? Pernah gak ketemu? Oh my god. Iya, pernah sih, once sama, our first investor, Pak Eric Kohit. Jadi pas ketemu Pak Eric Kohit, itu kayak, shock dikit, because, he's actually in front of me, and kita about to pitch to him, with his, colleague and everything. Yeah. Dulunya. entourage. Yeah, it's a whole entourage, all this mahaka group people, kayak, it's like, make silent, kayak berapa menit, like, oh, oke, 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 let's pitch to him. Then, would you say you're more naughty or nice? Nice. Nice or nice? Nice, oke. Gak bandel-bandel gimana gitu ya? I think so. Oke, karena lo orangnya, lo seneng banget work out, ada lagu gak sih? What's your favorite song? Yang biasanya kan, orang tuh ada satu lagu yang make them like, ah gitu. Ini, lagunya Rocky Balboa. Film Rocky Balboa. Tau kebayangan langsung lagunya mana. Tau banget lagunya, jadi itu bikin, dan lo boxing lagi, lo sparing dengan, iya, 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 iya. oke, ya, cocok lah ya. Oke, ada, ada, the most embarrassing moment di dalam itu, Tau apa? So, video kita pas lagi, high school, gue have, have to, jadi, sekolah di Lizar, I still, at that time, at that time itu, I was the, top three lowest lah, in the class, terus kita harus maju, terus, harus, kayak baca, an article in English, gitu. At that time, gue gak, gak bisa bisa bahasa Inggris, jadi, pas baca, itu berantangan banget, and then, itu, jadi bahan jokes, for like two months lah, di high school, jadi, karena baca itu, kayak bener-bener berantakan, and then, after that, I decided, to, go to US, study English. Oke, but your English is good though, so, that's good. because I went to US for a year, to basically fix that problem. Oke, so, well, that's, that's a good solution. I can't speak English, go to the States, gitu kan. I want to learn France, go to Paris. Boleh juga loh. Oke, kita pertanyaan terakhir, hari ini adalah, apa nasehat lo, buat Bravo listeners, yang tertarik, untuk, membangun startup, mereka sendiri, mungkin startup seperti lo. Ada advice, one of my advisor, namanya Bu Cinta Bubu, which they help us, from day one, at the beginning, I think, something that she always, remind us adalah, be patient, be patient, because we're patient, throughout the journey together, we're running for years, kan. Itu, up and down-nya, extreme rate lah. Kayak, for example, 2019, was one of the big year, for us. and then 2020, early 2020, key one, it's one of the horrible, gitu. Tapi, again, if kalau kita sabar, kita believe there's always, no opportunity, karena, huge problem, always coming up with huge, opportunity. Jadi, kita as entrepreneur, as a team, and everyone, what I'm always trying to remember, sabar aja guys, kita sabar, last thing, be patient, I think there's a solution will come up anyway. Nanti. Tapi emang, emang that's really true, maksudnya, big problems comes, also big solutions. Itu emang, emang bener banget, kita lagi melewati masa-masa yang sulit ini, pasti, gue yakin banget, gak cuman Indonesia, tapi, I believe the world will come out stronger for it. Bener banget, kata lo. Yeah, yeah. So, it's good. And, this affecting, and with this, this virus, impacting, ngga cuman business, literally, kayak, all kind of, like, cara kita bekerja, cara kita hidup, cara kita interaksi, impact, everything, kan. Yeah. right now, if, if everyone listen, in terms of, if you guys have an entrepreneur spirit, this is, I think, this is one of the right time, to create a business order, to find potential solutions, karena after this, then, which is, I've been talking with a couple of people, there's always be a new normal. there's always be a new normal. And, sekarang, kita as entrepreneur, what will be the new normal? And, then, how we as company, or entrepreneur, will be the person, or company, who is solving, the new normal. Yeah, because, I really believe that, that setelah kita work from home, we're adjusting to everything, even for me, interviewing through Zoom, I would never, I've been in radio for 10 years, never in my career, I would think, yang gue bisa melakukan, interview melalui, you know, aplikasi seperti ini. Which is not really amazing. Yeah, right? I mean, and then, but, itulah benar, dikatalo gitu, everything is gonna change, the way we live, the way we work, yeah, and everything is gonna change, so that's cool. Hey Fauzan, our time is up, but, you know, honestly, I've been looking forward, to talking with you, to meet, I wish we could meet personally, let's meet after all this, this done, I'll come to the radio. Schedule me in, in your busy schedule, karena, you know, before we interview anyone, we usually do some research, and then I, you know, your name came up, and then I was researching you, and, you know, I'm really impressed, personally, by your career, your success, and I can only say, keep up the good work, man, you're doing a lot for us, and, and sekarang, you got your company, together, you get, lakukan make, a social, you know, social give back to you guys, so, you know, let's catch up, when, when all this is done, and I'll hear some more, of your stories, yes, again, I really, thank you for, picking me, as a company, giving this opportunity, to share our story, and also, our, everything we've done, jadi, kita, as a company, as a person, juga, really thankful, for this opportunity, again, I'll keep my promise, after this done, let's meet, I might come visit the office, grab a coffee, to discuss more things, okay, sounds good, and, I'm definitely, karena gue dari kemarin, terus lang, gue nyari, satu, so far, gue masih nyari, kayak di youtube, buat olahraga, buat lain-lain, kalau macam, so, and now that I know, gue bisa ke, see, this is good, like, I'm talking to you, I get more information, gue bisa ke aplikasi lo, yang di rumah aja itu, dan, dan, gue bisa, you know, gue bisa ikut peserta, untuk olahraga, you know, keep your mind, keep your body healthy, keep your mind healthy, and, you know, hopefully, we'll get through this, please, please do, apps, book the classes, karena, with you, book the classes, from all platforms, also helping the merchants, and the trainer juga, so, I think, I think, it's really, helpful, to everyone, to participate, helping the merchants, and again, being healthy, at home, help us, to help everyone, to fight on the curve, yeah, that's true, that's true, amazing, last words, from an amazing person, Fauzan Ghani, thank you so much, for coming to Hotseat, and talking to us, dan, kita pasti, monitor karir lo, dan, I'll be exercising, on your app, thank you, thank you, Fauzan, thank you,